Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman tema kita kali ini adalah alat komunikasi Subtemanya adalah media elektronik Dan sub-sub tema kita hari ini adalah radio Apakah teman-teman tahu apa radio itu? Radio adalah media elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dalam bentuk suara Kita bisa mendengar informasi yang disiarkan secara langsung dari radio kapanpun dan dimanapun Radio disiarkan dari stasiun penyiaran Yuk kita dengar salah satu contoh siaran radio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia Saatnya belajar, belajar di Radio Magelang FM Asik, ini kayaknya udah pada siap semua ya Bukunya udah disiapin, alat tulisnya juga udah siapin Ini kita bakal sapa dulu Apa kabar sahabat adik-adik di rumah? Sudah siap ya untuk belajar ya? Nah itulah teman-teman salah satu contoh dari siaran radio Lalu apa saja ya fungsi dari radio itu? Yang pertama sebagai alat komunikasi dan menyampaikan informasi Yang kedua sebagai media untuk menghibur Dan yang ketiga sebagai media untuk belajar Nah itu dia teman-teman Salah satu dari alat komunikasi berbentuk media elektronik Yaitu radio Alhamdulillah Jazakumullahu khairan